Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Jika kita sambil melihat video Juga bisa sambil menyimak buku al-ajib yang kami buat Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamatollahi wabarakatuh. Nah, ini sekaligus saya ingin bahas. Barangkali di Singapura juga pernah ada bahasan yang semisal ini. Atau di Indonesia dulu, beberapa tahun lalu sering di WhatsApp itu keseluruhan tulisan yang mempersoalakan ini. InsyaAllah. InsyaAllah itu nulis Arabnya bagaimana? Begini, InsyaAllah. Ada tiga kata, ada In, ada Sha'a, ada Allahu. Nah, bedakan dengan penulisan begini, InsyaAllah. Nah, kalau In disambung dengan Sha, maka ini nanti maknanya berbeda. Kalau InsyaAllah, In artinya jika atau kalau Sha'a berkendak, Allahu, fa'ilnya adalah fa'il dari kata Sha'a, artinya Allah berkendak ya. Jika Allah berkendak. Tapi kalau InsyaAllah, InsyaNya disambung, maka InsyaNya disini maknanya adalah penciptaan. Jadi, penciptaan. Nah, penciptaan berarti Insya penciptaan. Allah adalah Allah gitu. Nah, penciptaan disini itu maksudnya menciptakan Allah atau ciptaan Allah gitu. Bagaimana memahaminya? Nah, ini kasusnya dengan tadi. Khulukullah. Apa artinya khulukullah? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kalau khulukus samawati? Penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit-langit dan bumi. Begitu ya. Penciptaan langit-langit dan bumi. Ustaz, kalau ini kenapa boleh maris di atas? InsyaAllah atau InsyaAllah? Nah, kalau yang ini, yang Insya yang di bawah ini. Insya ini ada isi masdar. Isi masdar dari An-Sya'a. An-Sya'a yunsyi'u af'ala yuf'ilu akhroja yukhriju wa yunsyi'u sahabat siqol ya. An-Sya'a yunsyi'u insya'an. An-Sya'a menciptakan. Insya'an penciptaan. Nah, kalimat Insya ini, apakah bacanya Sya'an atau, maaf. Insya ini apakah bacanya Insya'a atau Insya'u atau Insya'i tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, tapi kalau kita mengatakan InsyaAllah, ini sesungguhnya ada tiga kata. Yang ini, Insya'a dan Allah. Nah, tetapi yang pernah dipersolakan orang-orang itu dalam langkah penulisan. Sebenarnya kalau penulisan dalam latin ini sesuai dengan kesepakatan diantara orang yang menggunakan bahasa yang dimaksud ya. Kalau ada yang menulis InsyaAllah itu disambung langsung, Insya'a Allah. Jadi satu kata. Ada yang dipecah jadi dua kata. Nah, ini bahasa tulisan latinnya gitu ya. Ada yang dipecah jadi tiga, Insya'a Allah. Ini bebas-bebas saja. Tergantung pemahaman kita di masyarakat yang kita saling paham. Sehingga kalau disebut InsyaAllah itu maksudnya bukan berarti penciptaan Allah. Tidak mungkin Allah diciptakan. Tapi maksudnya adalah jika Allah berkehendak. Asal ketika kita menulis dalam bahasa Arab begini harusnya. Bukan yang di bawahnya. Bukan yang di bawahnya, bukan. Ketika kita menulis dalam bahasa Arab kata InsyaAllah, maka yang digunakan adalah yang di bawah, yang di atas ini, Insya'allahu. Kalau dalam bahasa Arab. Anda pun kalau dalam bahasa Latin, maka penulisannya bolehlah silakan mau disatukan tergantung kesepakatan komunitas ya. Atau publik di sebuah daerah atau sebuah bangsa. Atau boleh juga dijadikan dua. Atau boleh juga dijadikan tiga. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Nah, gitu. Oh iya, kalau di dalam bahasa Indonesia, transliterasi untuk Shin. Itu kalau bahasa Indonesia itu Shin. Titik tiga ini itu S-T ya. Kalau bahasa Indonesia. Sedangkan English itu S-H. Makanya sebagian ada yang menulis InsyaAllah itu dengan begini. Gitu ya. Insya. Ini English ini. Insya. In-S-H-A-S-H-A. Kalau bahasa Indonesia. Ini transliterasi English. Sedangkan kalau transliterasi Indonesia. Itu S-Y. Untuk Shin. Kalau di Singapura saya tidak tahu. Tak kita ikut. Cuma kalau SOT kita tak ikut. Kalau Indonesia, SOT ialah S-H. S-Y. S-H. Menarik. Tapi kita ialah S sahaja. Singapura ialah S sahaja. Ya. Begitu. Jadi ini tergantung kesepakatan dari sebuah bangsa ya. Yang biasanya digunakan oleh kalangan jurnalisnya. Kalangan jurnalis atau pakar-pakar bahasa dari sebuah negara. Sebab itu kalau kita tulis disertasi di dalam bahasa Indonesia. Mereka hendakkan kita siapkan. Latinia apa? Misalnya SOT ataupun K atau Hamzah ataupun Ain. Apa dia? Dan dalam komputer, Hamzah dan Ain. Bendanya kita kena tahu. Bendanya sama. Nak kena jadi berapa titik. Macam kata. Ya betul. Ya. Begitulah kalau kita berada dalam dunia akademik ya. Ya. Dan tentu saja kembali nanti pada pemahaman publik masing-masing ya. Kita bicara tidak hanya dengan simbol. Tapi juga dengan pikiran dan perasaan. Meskipun kadangkala simbolnya salah. Tapi kalau pikirannya bisa dipahami. Betul juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicernak, dan juga mudah dipraktikan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencapuk, mufradat, sorof, nahwu, usluf, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ada pun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital, sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, usluf, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktikan. Mau kuasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab, gabung Sekolah Arab Digital.